Siapa di sini yang belum tahu Monumen Dirgantara di Pekanbaru? Beginilah kisahnya Perjuangan Angkatan Udara Republik Indonesia. Monumen Dirgantara yang dikenal pula sebagai tuguh pesawat oleh masyarakat kota Pekanbaru berdiri gaga di halaman Gedung Juang 45, Jalan Jenderal Sudirman, kota Pekanbaru. Di balik replika pesawat tempur yang diabadikan di kota bertuah itu, ada kisah panjang Perjuangan Angkatan Udara RI Monumen Dirgantara menjadi gambaran dan pengingat perjuangan di kota Pekanbaru. Dahulu, kota Pekanbaru pernah menjadi pusat kekuatan Angkatan Udara Republik Indonesia ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia sekitar tahun 1950an. Pesawat tempur tersebut merupakan Avon Sabre 86 milik TNI Angkatan Udara yang dihibahkan Australia pada dekade 70an dan resmi memperkuat TNI Angkatan Udara pada tahun 1973 dan tahun 1976. Pesawat ini dibuat oleh pabrik North America di Waysa dengan nama Avon 86 Sabre. Namun, karena lisensi ikut dibeli oleh perusahaan Avon asal Australia, maka dibuatlah nama baru menjadi Avon Sabre 86. Monumen ini diresmikan pada 15 Agustus tahun 1981 oleh Gubernur Riau saat itu, Imam Munandar. Saat pemindahan dilaksanakan, perakitan ulang oleh 16 prajurit TNI Angkatan Udara dari Skatek 45 Lanat Rusminur Jadin TNI Angkatan Udara Pekanbaru pada 28 Oktober tahun 2011. Itulah tadi beberapa kisah monumen pesawat terbang yang ada di Gedung Juang 45 Pekanbaru.